Halo guys, selamat datang kembali di channel AWM Oficial. Hari ini kita akan membahas berita terang timnas yang tentunya terbaru, terupdate, dan terpanas. Sintayong mengatakan, ironi sekali, sulit panggil pemain timnas Indonesia U20 dari klub. Pelatih timnas U20 Indonesia, Sintayong curhat soal sulitnya memanggil pemain timnas U20 Indonesia di pemusatan latihan persiapan Piala SEA U20 2023. Sintayong mengalami kesulitan dalam pemanggilan pemain ke pemusatan latihan timnas U20 Indonesia. Hingga saat ini, pemain Persija dan Persib masih belum melepas seluruh pemainnya ke pemusatan latihan. Persib Bandung masih melepas satu pemain, yakni Robert Darwish, sementara Kakang Rustianto dan Ferdiansa, sementara Persija baru melepas lima pemainnya. Empat pemain masih ditahan, yakni ada Cahaya Subriati, Alvri Antonico, Donitri Pamukkas, dan Muhammad Ferrari. Saya berharap mereka bisa berdaan lebih lama di sini, kata Thomas Dull. Saya yakin itu lebih menyenangkan buat mereka. Sintayong pun juga menyempatkan menulis suratan ke media Blok Korea Selatan. Never soal kesulitannya, memanggil pemain ke pemusatan latihan timnas U20 Indonesia. Tujuan dan pekerjaan rumah saya adalah agar negara tuan rumah lolos dari grup dan maju ke turnamen Piala SEA U20 dan Piala Dunia U20. Saya pikir ini tantangan yang layak diambil karena kita tahu potensi anak muda Indonesia. Ironisnya, sulit memanggil pemain muda saat mereka terpilih di timnas U20 Indonesia. Tidak mudah memanggil para pemain, ini karena mereka bermain sebagai poros utama tim mereka masing-masing, tulis dari Sintayong.